Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio K11. Sebelum videonya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Unit K11 ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, kita mulai dari foto unboxing-nya. Nah, dapet K11-nya, dapet power adapter, kabel power-nya, ada juga adapter quarter inch, kabel USB-C2A, quick start guide, dan warranty card. Kita mulai ke build quality-nya. Untuk harganya yang 2 jutaan, ini termasuk premium, dia dari Full Metal. Dengan logonya yang Vio-nya ini, dia fully lit RGB. Untuk di bagian depan, dia ada display-nya di sini. Ada multi-function knob, ini bisa diklik juga sebagai selektor. Ini ada port 4.4 balance, ini ada quarter inch-nya. Di bagian bawah ada silicon pad yang besar banget, biar nggak geser-geser di meja kalian. Di bagian belakangnya, dia ada DC in, USB in, optical in, coaxial in atau out, dan ada line out. Kita masuk ke bagian sound-nya. Vio K11-nya, dia tuh pake konfigurasinya single CS4398, dan juga OPM-nya pake dual SGM8262-2. Untuk sound-nya, secara gambaran besar ini netral dan transparan banget, dan minim kolorasi. K11-nya ada 6 filter, saya deskripsiin sound-nya pake filter bawaannya yang nomor 3. Bass-nya netral, tight, dan impact-nya oke. Decay-nya normal, minim micin, ini bener-bener netral banget. Dia tuh gimana ya, pokoknya semuanya netral deh, dari mid sama treble-nya juga. Untuk mid-nya yang saya bilang juga netral, dia tuh nggak tipis, tapi juga nggak nambah-nambahin bobot, supaya lebih musikal. Jadi intinya, netral. Treble-nya, iya netral juga. Dia tuh nggak ada smoothing, tapi nggak nambah-nambahin cering juga. Untuk detail layering treble-nya, ini above average. Decay, macem ekor-ekor symbol, dia lumayan lengkap, tapi nggak se-wah model yang harganya lebih premium. Untuk timber-nya sendiri, dia udah bagus, nggak digital sounding, tapi belum semantep macem R2R duck yang begitulah. Jadi intinya belum super organik, tapi ini udah bagus. Sedangkan untuk technicality-nya dia gimana, saya mulai dulu dari stage-nya. Stage-nya dia lumayan luas, sebagai konteksnya ini lebih luas dari K5 dan K5 ESS. Yang berarti ini bagus, dia udah punch di atas kelas harganya. Untuk imaging-nya gimana, dites di Choo 2, dia bisa nambahin sedikit, lebih holografis. Belum holografis sih Choo 2-nya, tapi itu ya bawaan Choo 2-nya. Dengan kata lain, kalau misal IEM kalian udah dari bawaannya bisa holografis, di colok ke K11 bisa lebih improve lagi suaranya. Sedangkan separasi dan positioning-nya bagus, dia kebantu dari stage size-nya yang luas juga. Untuk output power, dia rated-nya di si balance-nya 1400 mW, 32 ohm. Sedangkan untuk output impedance-nya, dia sayangnya agak tinggi ya di balance-nya. 2,4 ohm atau berapa gitu. Kalau ngikutin pake rule of 8, IEM yang super low impedance, contohnya kayak 8 ohm, bisa jadi, dia kena kolorasi dan FR-nya bisa berubah sedikit. Saya bahas single-ended versus balance-nya, apakah ada perbedaan? Jawabannya kalau tonalnya selama kalian nggak pake impedance yang kecil, nggak ada beda. Yang jelas berasa ada beda tuh di power-nya dan stage size plus separasinya bagusan dikit di balance-nya. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke si K5 dan K5 ESS. Older brother-nya dari si K11 ini. Kedua duck tersebut pembawaannya lebih... Gimana ya? Bisa dibilang tumpul ya dibandingkan sama K11. Jadi tuh kayak, mereka tuh lebih nyantai lah bahasa lebih halusnya. Untuk technicality stage size-nya bagusan di K11. Sedangkan kalau di-compare ke Vio K7, jauh lebih mahal dari K11, dia punya suara tuh lebih open, lebih berbody juga pembawaannya. Mungkin kebantu dari modul THX-nya kali ya, kalau dari K7. Kita masuk ke konklusinya. Jadi gimana K11 ini? Inti ringkasan reviewnya jadi ya. K11 ini entry level desktop deck yang sangat netral. Punya technicality yang bagus untuk di harganya. Ini Vio udah kedua kalinya bikin saya mikir ulang ya. Price to performance ratio dari suatu barang. Yang kemarin di Q15 6 jutaan bisa dapet seperti itu. Sekarang yang K11 di 2 jutaan dapetnya... Wah juga sih untuk di harganya. Lumayan. Saya pribadi bisa rekomenin K11 ini kalau kalian butuh deck M yang sangat netral dengan technicality yang bagus. Kalau kalian nggak butuh colokin IEM yang sebagai contoh 8 ohm atau lebih rendah lagi. Karena dia bisa ngerubah FR-nya sedikit. Dah, segini aja review Vio K11 kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax